Komisi 3 DPR hari ini menggelar rapat dengan pendapat dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dan rapat ini sebagai tindak lanjut laporan kuasa hukum dari Bunda Raffi Ahmad ke Komisi Hukum DPR selasa lalu. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat dengan Badan Narkotika Nasional. Dihadiri Kepala BNN Komjen Polisi Anak Iskandar dan Deputi Penidakan BNN Irjen Polisi Beni Mamoto. Rapat dengan pendapat membahas perkembangan dan tindak lanjut proses hukum penangkapan artis Raffi Ahmad. Klarifikasi, apakah artinya ini Komisi 3 akan mengawal kasus Raffi ini sendiri? Kita tidak mengawal satu persatu. Kita ingin tahu saja. Karena ini menjadi perhatian publik dan itu tetap ada dua sisi yang kita tanyakan. Soal penanganan di lapas dan juga bagaimana soal kasus Raffi yang memang menarik perhatian publik. Ini kan jangan sampai kita lalai juga kan. Dalam penjelasannya, BNN menyebutkan penggerbekan di kediaman Raffi Ahmad dilakukan berdasarkan penyelidikan BNN menindak lanjuti laporan masyarakat. Ya, informasi kembali lagi dan kembali masyarakat. Ya, ya. Itu ada. Itu kembangan BNN. Benar banget ini. Sementara penempatan Raffi di pusat rehabilitasi Lido Sukabumi, selain berdasarkan hasil penilaian tim BNN dan RSKO, juga diakui atas permintaan pihak keluarga Raffi. Proses rehabilitasi Raffi Ahmad di kawasan Lido Sukabumi sendiri akan dilakukan selama setahun, terhitung sejak 27 Januari, sesuai waktu penangkapan. Dari Jakarta, Indri Astuti, Bagus Darmawan, TV One mengabarkan.